Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia Perkenalkan, nama saya Almira Nabila dari SMP Negeri 2, Pandang Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita kesaharan itu Tentang Julaibib, sahabat nabi yang jadi remutan didadari Kawan-kawan, tahukah kalian siapa Julaibib? Ketahuilah, Julaibib R.A. adalah salah satu sahabat nabi Yang memiliki perawakan kerdil dan pendek Wajahnya tidak tampan, dan secara ekonomi, dia juga tidak bayang Kehadirannya di dunia tanpa diketahui siapa ayahnya dan siapa ibunya Orang-orang tidak tahu atau tidak mau tahu tentang nasab Julaibib Dan menganggapnya adik Tampilan fisik dan keseharian Julaibib yang lusuh Menjadi alasan orang lain tidak mau dekat-dekat dengan dirinya Namanya tidak begitu populer Tapi Allah menjadikannya rebutan para bidadari surga Allah menjadikannya syahid dan rebutan para bidadari surga Karena lebih memilih berjihad bersama Rasulullah SAW Daripada penikmatan dunia Allah menurunkan rahmatnya kepada Julaibib Dia menjadi orang terdepan dalam sholat Semua memperlakukan Julaibib seolah-olah biada Kecuali Rasulullah SAW Sang rahmat bagi sesta Allah Suatu hari Rasulullah SAW Menegur Julaibib dengan amat-amat dan bertanya Adakah keinginan yang berpikirkan? Siapakah orang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini ya Rasulullah? Jawab Julaibib Dia menjawab dengan tersenyum Tanpa ada sedikitpun kesan menekali diri Ataupun menyalahkan takdir Allah SWT Nabi bertanya hal yang sama Sampai tiga kali dan tiga hari berturut-turut Kemudian membawa Julaibib Ke salah satu rumah pemimpin Anjad Nabi berniat melamarkan putri pemimpin Anjadiku untuk Julaibib Tetapi sang orang tua yang mengetahui keadaan Julaibib Hendak menolak Seluruh sang putri akhirnya menerima Pernikahan pun dilangsungkan Tetapi kebersamaan Julaibib Dengan istri solehmatnya Tidak berlangsung langsung Seluruhan jihad menggemar Julaibib maju di barisan percepan Berjihad bersama Rasulullah SAW Serta para pejahit lain Pada akhir keperangan Beliau bertanya Apakah kalian kehilangan seseorang? Apakah kalian kehilangan seseorang? Apakah kalian kehilangan seseorang? Sampai tiga kali pertanyaan itu dilontarkan Dan para sahabat menjawab Tidak ada Tetapi aku kehilangan Julaibib Ucap Rasulullah Para sahabat tak terpikir nama itu Barulah setelahnya mereka mencari Mencari dan mencari Kemudian menemukan Julaibib Telah syahid dengan dikelilingi oleh tujuh Rasulullah dengan tangannya sendiri Mengafani, menyalatkan, dan mendoakan Julaibib Ya Allah Dia adalah bagian dari diriku Dan aku adalah bagian dari diriku Kata Rasulullah Itulah keseakhir hayat Julaibib Yang telah bersihat dan merindukan syahid Rupanya memang tak seelok bangsawan Dan hartanya tak sebanyak raja Tapi para bidaraan surga Terebut memiminkan sesuatu Sebabai mana Sabda Rasulullah S.A.W. Dari Abu Hurairah Sesungguhnya Allah tidak melihat pada Pentuk upah dan harta kalian Akan tetapi Allah hanya melihat pada Hati dan amalan kalian Demikian Kisah Julaibib Yang dapat saya ceritakan Semoga bermanfaat Bagi kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh S.A.W. S.A.W.